Kasus pencurian uang senilai 150 juta rupiah milik Sarju di Kompleks Perumahan Grias Sogaten Indah, Kelurahan Sogaten Manguharjo pada Kamis lalu masih dalam penyelidikan Satres Grimpolres Madiun Kota. Pelaku berhasil membawa kabur uang 150 juta rupiah setelah memecah kaca bagian tengah sisi kanan mobil Toyota Innova Nopol AE 1198PN tersebut. Maling Leluasa melancarkan aksinya saat si pemilik kendaraan masuk rumah. Kasat Res Grimpolres Madiun Kota AKP Tatar Hernawan saat dihubungi via telepon menjelaskan pihaknya telah memeriksa saksi-saksi serta korban. Hingga kini pihaknya belum dapat memberikan keterangan ihwal kronologi kejadian tersebut. Selain meminta keterangan korban dan saksi serta mengamankan barang bukti, polisi berupaya mencari alat bukti lain seperti rekaman CCTV yang terpasang tak jauh dari lokasi kejadian. CCTV tidak nampak, tapi kita nyari kemungkinan-kemungkinan yang di jalan. Di jalan sepanjang dari BRI pulang ke Perumahan Sokata. Kasus ini masih didalami Satres Grimpolres Madiun Kota. Diduga pelaku mengendarai kendaraan roda dua serta sudah membuntuti korban sejak keluar dari bank. Terima kasih telah menonton!